Kalau misalkan RRQ melakukan inisiatif yang salah, itu bisa bencana buat tim RRQ kan? Oh, right Ko nih. Tapi lihat, ini udah mulai mendekat dari para wave-nya. Dan bahkan minion-nya aja damage-nya terlalu sakit. R7 di depan sana, seorang diri. Seperti yang terpisah dari para kawanan lainnya. Albert is kami, menuju ke arah depan, menuju ke arah base-nya. Bangga coba ditahan di arah tengah. Albert gak peduli dengan kill-nya, tapi lihat coba dibalaskan keadaan. Bangga coba dibalikkan keadaan, tapi ternyata memilih untuk mundur. Empat hilang, ini bencana. Hampir terwipe out, RRQ, apa yang terjadi? Oh no, terlalu maksain untuk langsung puskan area base-nya. Dan bahkan menyisakan Clay sendirian. Ingat ini 38 detik untuk Shin. Bisa respawn, tapi lihat. Dari 4 miss dan juga beberapa pemain dari Todak. Mereka udah langsung straight boost ke area mid-nya. Menuju ke area base dari tim Arakiyoshi. Apakah ini bakal jadi comeback? Clay, apakah masih bisa ditahan? Kali ini dia harus benar-benar straight boost. Dan bahkan Stregel coba dikonek kali ini. Tapi ternyata Winter Truncheon mencoba save video ini. Tapi tidak bisa. Hanya satu blender saja dari Arakiyoshi. Dan Todak bisa mengembalikan keadaannya dan memaksa di game yang keempat. What epic comeback from Todak kali ini. Arakiyoshi Goody, what's happened? Terlalu gegabah. Dimana itu dia? Mereka main responsif. Inisiasi-inisiasi. Satu push terakhir. Meskipun tiga indubiter sudah hancur. Albert dan kawan-kawan tidak menemukan celah. Tetapi mereka memaksa. Mereka terlalu memaksa untuk end the game. Sementara apa? Ingat ada estes dari pihak Todak.